Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel wf80project so soli slogan so amigo wf80podcast nah guys jadi sekarang itu kita lagi di perjalanan mau menuju ranca Bali wisata ranca Bali jadi sekata eh sekatang deh sekarang kita mau menjelajah wisata-wisata ciwi day kayak gitu ciwi dayan ntar lanjut pangalengan nah jadi sekarang mungkin saya update wisata itu upload seminggu dua dua kali kayaknya seminggu dua kali untuk wisata dan ntar mungkin ada video-video podcastnya ya podcast sama reaction saya reaction lebih ke yang problem-problem sih sama saya di di react kayak gitu jadi kita ini lagi di perjalanan menuju ranca Bali ini juga udah masuk kawasan kan ranca Bali dan mau deket sampai jadi kemarin kita ada video reaction ada video pasar itu emang keseharian saya ya guys kalau di pasar itu rutinitas pekerjaan saya cari uang saya itu ya di pasar kayak gitu kalau misalkan kayak main youtube itu sampingan ya oke iseng-iseng berhadiah guys iseng-iseng jalan-jalan seperti jalan-jalan jadi mau sekarang itu pengen ada reaction di video-video kita itu sambil mau ngelatih mengedapit mengedapit soalnya di beda kan kayak ngomong atau ya ngeri kayak gitu belum tentu belum terlalu lancar kayak gitu ngomongnya udah bisa cuma belum terlalu lancar nah ini jalan Ciwi day enak kan suasananya dingin tapi ini posisi dingin AC ya tapi di dalam mobil di AC belum tahu suasana luarnya nih seperti apa ini juga kita pakai Google Map ya guys kita ini pakai Google Map karena tidak tahu daerah Cili day enak karena kurang tahu sih daerah Cili day enak seperti apa gimana tapi kalau selewat-selewat banyak wisata-wisata kayak curug-curug juga ada disini oh jadi disini ada curug katanya kelewat-kelewat kayak gitu tapi kan kita menuju ke Raja Bali next time mungkin kamu mau ke curug ya boleh lah tuh itu suasananya guys mantep banget sepertinya kamu sama Mang David doang tuh ini udah ada lagi curug awi langit nih udah curug-curugan ini banyak disini curug-curugan curug awi langit di Awana resort tuh ini kolam air panas alami Awana resort guys ah mantep banget nih Ciwi day enak masuk kok ini kawah putih wisata kawah putih kolam air panas ini apa ini nih mt high blend resort ah itu yang kita itu kemana itu masih lurus ah itu mah masih lurus tuh CFC juga ada di Ciwi day udah gak rambah nih CFC ini kan ini ya pemandiannya mana itu tadi itu mah kawah enggak itunya apa sih kolam bandiangnya kan ada oh itu teh gak tahu kamu belum pernah pernah dulu sama Mama kesini dulu ada aku Cimanggu paling pernah oh ini Ranca Upas nih guys mantap nih Ranca Upas Green Hill Park wow banyak ternyata ya banyak udah banyak deket-deket jadi bertempetan itu selengkah-selengkah nanti beda wisata kayaknya ini si Wedai suasananya mantep sih masih banyak masih hijau disini masih kayak hutan kayaknya kalau masih lagi kaya lembang kayak gitu ya lembang kaya wisata di lembang ah lah semua disini sampai dempet-dempet kayak gitu iya disini dempet-dempet cuma yang selalu ngehit semua lembang tetap sekalinya pecah dari emang cuma kesini kan disini mah ke Instagram atau apa bener juara banyak yang healing 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 nah ini Cimanggu ini guys warung Kopi Gunung tuh warung Kopi Gunung mantep ini juara mantep lu tadi juga sepanjang jalan aku lihat strawberry pohon strawberry pohon strawberry jadi disini strawberry-nya kayak yang apa tiap rumah itu punya pohon strawberry sekarang lagi rame deh lagi musim mana dulu aku pernah kesini nisan mori samorai diamnya disitu kita ini mau ke apa wisata rancabali ya iya wisata rancabali 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 atau tuh bisa ke bali bali naya atur kan itu si di parah kumpul kebun rancabali udah berbau dan teman jembatan terpanjang se-asia oh di Ranca Bali wah mantep sih jadi kita ini podcast doang guys ntar kesananya di wisatanya beda ya ntar kita bahas lagi lah kupas duntas ini daerah ini Ranca Bali wisata Ranca Bali jadi kebanyakan ciri ini remang jadi tadi jadi air panas alami itu air panasnya disini dari gunung dari kawah dari lahar curutnya anget gak ya gak curutnya ada banyak lahar kayaknya lihat kebun tehnya banyak warung-warung banyak warung remang-remang tuh guys kebun tehnya lihat wow banget nih tuh itu udah ada lagi di sebelah kanan kita mantep sebelahnya gunung bangke hai 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 hahaha supaya gunung juplet hai 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 lihat jalannya kecil tapi enak kan dilihat jelasan aja kalau pakai motor enak kayaknya wow wow ini mah udah dikasih motor yang mengendaki tuh hahaha 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 parah hahaha tuh banyak warung disini tapi disini kalau weekend itu meledak sih guys ini kita bukan weekend ini hari Kamis hari biasa hari biasa hari biasa nih kita juga kesini pernah pakai motor ya tuh di bawah disitu di bawah oh mobil ya kita gak pernah pakai motor jauh-jauh gue gak punya motor ini eh gak mau punya udah dijual matanya mantep ini permandangannya wow nih wah mantep tuh kacanya kelihat transparan yang jerwana itu masih jauh Sam hmm 11 menit lagi 11 menit lagi kita sampai guys nanti kita pakai google map pada intinya sih ya gitu aja cuma mau ngasih tahu jadi channel kita itu lebih apa sih yang namanya wisata seminggu sekali atau maksimal dua kali lah seminggu upload yang wisata terus kalau keseharian vlog lah apa aja vlog keseharian kita kayak kuliner kayak gitu kuliner mungkin ya kuliner seminggu dua kali lah antara sekali dua kali terus reaction terus podcast kayak gitu guys apa namanya dikaskan aja guys jangan bosen-bosen jadi kalau misalkan terus wisata takut bosen sikat kuliner guys mantap tuh jadi kalian tahu keseharian-keseharian saya ini mengendapi tuh selai selawak 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 ya terian-terian itu wisata apa ya gak tahu tuh di depan udah ada wisata lagi guys tuh di depan Rancabali udah ada pelangnya Rancabali mantap tuh udah mau sampai kita ke Rancabali ya mungkin sekian aja video dari kita see you next time bye-bye bye